Halo pencipta Gapi Selamat berjumpa dengan channel Uncle Gapi Kali ini saya akan sharing tentang Penamaan Gapi Teman-teman semua penamaan ikan Gapi Diambil berdasarkan Corak ekor Corak tubuh dan pola-pola lain Yang telah ditentukan Berdasarkan corak ekor Seperti gufi mozaik Lace, grass Leopard dan lain sebagainya Berdasarkan corak tubuh Seperti Gapi snack skin Cobra, Galaxy Mendoza Dan lain-lain Berdasarkan warna Ada warna tunggal dan bicolor Untuk warna tunggal Contohnya Seperti musko dan monosko Kalau bicolor itu Tuxedo dan non-tuxedo Selain itu Masih ada gufi-gupi jenis lain Seperti magenta, santamaria Mika Arif Gupi tersebut Diambil berdasarkan pola Yang akan kita bahas Di season selanjutnya Pagkir Sinnih Bersambil berdasarkan pola Jangan lupa Sinih Bersambil berdasarkan pola Sinih selamat menikmati 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 karena selamat menikmati 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 Para breeder sering mengawin silangkan gapi yang genetiknya stabil. Apakah itu juga disebut cendolan? Itu bukan gapi cendolan, tetapi genetiknya belum stabil. Itu masih disebut proyek breeding. Tetapi yang jadi pertanyaan, mau dibawa ke mana arah gapi tersebut? Apa buat upgrade? Apa buat varian baru? Atau jenis baru? Atau semakin genetiknya tidak jelas menjadi kuku cendolan? Sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.